Halo teman-teman, ketemu kembali dengan Scott Rocco di acara Nyotografi. Di hari yang indah ini, di daerah Puro Pak Walaman, di depan Soto Ayang. Kita telah kedatangan tamu, street photographer dari Magelang. Sambut Edo Saputra, ada 2 buku foto, berkaitul Seo I'm in Love dan Hong Kong Drip in Paradise. Mau diceritakan dulu bro, 2 buku ini gimana ceritanya? Ini kalau aku bilang bukan sepenuhnya 100% buku foto sih ya, aku anggap sebagai visual diary aja lah. Kenapa ini bentuknya kan buku foto nih, nggak ingin dikatakan sebagai buku foto? Ya masih ada apa ya, karena ini sebenarnya lebih, aku mendokumentasikan apa yang sebuah perjalanan sih ya. Waktu itu tidak dapat kesempatan untuk boleh pergi ke Seoul dan ke Hong Kong, terus dokumentasi foto-foto yang ada di sana gitu kan. Kebetulan juga aku lebih suka ke street photography, jadi kedekatan foto-fotonya memang ke street photography. Terus kumpulan pula warna foto ini gitu kan, jadi memang bentuknya secara fisik memang seperti buku. Jadi visual perjalanan langsung untuk kita menulis. Kalau daya ini kan orang tanya tuliskan gitu, next. Tapi gini kita bikin sebuah foto lah. Ini karena kebetulan berarti di Hong Kong dan Seoul ya, memang nggak ada misi khusus aku mau ke Hong Kong dan Seoul nih untuk motret gitu ya? Ya kebetulan saya dapat rezeki lah gitu loh maksudnya dapat rezeki, nemenin istri sih sebenarnya. Tidak ada tugas, ada tugas ke Hong Kong dan ke Seoul waktu itu gitu kan. Aku ada rezeki untuk bisa ikut ya kan. Nah dari situ ya udah sambil jalan kita sebagai street photographer kan kita biasanya udah anytime, anywhere gitu. Ya kita cobalah berdua dokumentasi gitu. Jadi tidak kalau dikatakan misi khusus ya tidak. Ya yang biasanya street photography kan tidak berencanakan kan ya? Oh betul ya. Jadi semua foto-fotonya ini tidak ada yang direncanakan ya? Enggak deh. Misalnya apa? Kalau Hong Kong ya kebetulan gini deh. Misalnya waktu itu aku sampai Hong Kong nih kan. Terus pas oke istri ada acara, jadi kan aku geladang sendiri nih ceritanya kan gitu. Ya udah cuma by google map, searching-searching area mana sih yang asik gitu kan. Oh betul. Jadi kalau seingetku sih waktu itu aku naik, pokoknya naik angkutan umum ke sentral namanya, nama daerahnya. Dari sini ntar udah jalan aja gitu kan. Pengen kesini, belok kesini, belok kesini, belok kesini. Padahal cuma sambil, oh ternyata disini ada ini nih gitu kan. Ya udah kita samperin. Tentanya ini kan ada pasar burung gitu. Pasar burung ya? Makanya entah kalau mungkin teman-teman ada atau yang lainnya berpendapat. Yang sama entahlah ya. Tapi saya menganggap bahwa di Hong Kong ini kita keluar rumah aja tuh udah ngotretnya tuh kayak gitu ya. Itu mungkin juga karena aku sebagai stranger ya. Tapi asik sih gitu loh. Gak tau kenapa gitu loh. Di sudut manapun juga asik ya. Agar kayak Jogja gitu loh. Sebenarnya Jogja juga sama gitu loh. Jogja juga kita kemana sih gitu loh. Walaupun mungkin ada tempat-tempat yang ikonik ya gitu loh. Tapi seru sih gitu loh. Seru ya? Ini tapi gak ini ya? Gak mirip fun home. Kalau fun home mungkin lebih apa ya? Salon. Memang fotonya betul. Salon ya? Kalau ini ya. Ngomongnya gak tega nih. Bener-bener apa? Eh sebenarnya betul. Ya gitu lah jalanan lah ya. Ya. Dan foto-fotonya juga apa ya? Tapi kalau mungkin betul juga sih. Kalau fun home. Foto jalanan. Tapi memang lebih ke salon lada kutip. Bukan jelek sih ya. Tapi justru malah sangat indah. Sangat indah. Iya. Tapi kalau ini kan kayak realisme lagi deh. Iya. Apa-apa yang terjadi jalan kan gitu. Betul. Nah sekarang kita ngomong yang satu lagi bukunya. Seol. Oke. Nah ini yang saya bilang ini cover. Versi saya nih ya. Yang terbaik yang saya lihat di Indonesia. Bukan karena saya pecinta drakor. Tapi ini bener nih. Ya ini. Seol itu emang. Sudah kayak kota patient juga ya. Sudah mirip kayak Paris. Sudah kan. Sudah merenajak. Tapi di film-film di drakor itu begitu. Jadi di jalanan itu menarik gitu. Bagus sekali gitu beli ya. Nah kalau Seol ini ceritanya gimana nih? Seol ini. Seol ini lebih lengkap. Seol ini lebih lengkap. Karena mungkin dari durasi tinggal di sana. Lebih lama ya. Dan kebetulan pas jalan. Kok bisa menemukan yang variatif gitu. Variatif ya. Ya ini kan kayak udah sebuah scene. Sebuah. Sangat stro type drakor banget ya ini ya. Hahaha. Ya udah. The word of the marriage ya. Hahaha. Ini ngerti saya belum drakornya gitu ya. Oke. Bukan layangan putus kali ini. Tapi ini kenapa nih? Yang ini. Saya lihat ini pink ya. Iya. Nah kalau omong tuh. Merah. Nah. Apa nih yang. Ya. Si. Sebenarnya sih kalau. Kalau kita lihat-lihat juga. Ehm. Mungkin kita baca. Atau kita dapat informasi seal juga. Mungkin bisa sekeras. Oh gitu ya. Tapi. Di Seoul. Ehm. Aku sih waktu merasakan waktu di Seoul. Aku merasakannya lebih kayak. Oh ini kutanya juga. Ehm. Maksudnya gini. Ehm. Ehm. Tekstnya kan aku juga tulis bahwa. Iya. Aku cuman mendengar bahwa. Oh Seoul tuh indah. Oh Seoul tuh begini-begini-begini. Tapi begitu ke sana. Bener ya. Maksudnya. Ehm. Bukan karena aku juga. Ehm. Bukan karena aku suka drakor. Atau bagaimana. Tapi aku udah. Hidupan di sini. Itu ya. Memang beda sih. Oh nggak. Hongkong. Hongkong lebih keras. Orang-orangnya pun juga. Tanda putih lebih galang gitu loh. Kalau. Ehm. Di sini kayak. Seoul terkesan lebih cantik. Cantik. Ini kayak foto ini ya. Cantik banget nih ya. Iya. Ini juga salah satu favorit juga. Favoritku. Ehm. Nah. Aku suka karena apa. Di sini bener-bener. Full candid. Iya. Dan ekspresinya kan. Natural. Satu-satunya kan. Yang di sini ada yang sendirian. Yang di sini ada couple. Berdua. Berbeserahan. Di sini pertemanan. Jadi sepertinya. Iya. Aku lihat nih. Padahal gak sengaja juga sih. Cuman. Wah ini kayaknya ini. Tapi aku lihat. Begitu. Up to editing aku lihat. Asik ya gitu. Maksudnya. Di sini ada yang sendiri nih. Gitu kan. Di sini ada yang berdua. Mas Rasali. Di sini pertemanan. Gitu kan. Nah ini jaketnya siapa ini? Ini. Ini. Ini kan yang mencirikan street photography ya. Iya. Dalam suatu. Ehm. Normalitas. Ada sesuatu yang. Leneh. Ini jaketnya siapa kira-kira kan. Atau mungkin ini ya. Ya mungkin di situ serunya juga sih bro. Maksudnya. Kadang di street photography. Kita kan. Waktu. Ambil mungkin kita gak berpikir apa-apa. Tapi setelah kita lihat. Ehm. Ada. Elemen-elemen kecilnya. Ketidak perdugaan. Yes. Yang muncul kemudian gitu ya. Bener. Waktu di frame mungkin kita gak kelihatan ya. Iya. Mungkin lebih kecil bisa. Kalau. Kalau gini ya. Kalau ini tripod ya. Bukan ya. Ini bukan tripod ya. Nggak tau. Nah. Kayaknya bukan. Cuman. Cuman penyangga. Penyangga pohon kali ya. Jangan. Ini view camera. Gue pikir view camera. Waduh. Ya emang sih. Kelihatan banget. Ini memang warna-warnanya. Apalagi kuningnya ini ya. Ini memang sesuatu yang dibayang-bayangkan lah. Orang ketika datang ke Seoul ya. Ini sesuatu yang memang Seoul banget. Sepertinya. Dan kebetulan pas itu. Bulan April kan. Aku dapet juga nih. Sakura lagi. Blooming kan. Oh sakura ini sakura asli ya. Iya sakura. Bukan yang kayak di jalan banget. Kura-kura bukan ya. Magelang juga ada sih. Tapi gue ya namanya. Terus sekarang banyak kota-kota Indonesia yang dimirip-miripkan dengan luarnya. Iya. Kenapa gitu ya. Itu dijawab nanti aja. Oke. Nah lanjut lagi. Ya kalau tadi. Seoul. Mungkin kesannya lebih ya itu ya. Lebih. Kenapa juga. Aku kenal makanya. I'm in love tuh seperti. Kita kayak. Ya lebih. Itulah. Lebih. Orang jatuh cinta kan lebih. Jadi. Jangan sekeras. Iya. Seperti di Hongkong gitu kan. Walaupun Hongkong. Aku. Misalnya jatuh cinta juga sama Hongkong gitu. Maksudnya. Aku merasa bahwa. Karena. Kenapa aku juga bilang. Drip in paradise gitu. Jadi kayak. Kita. Ngegelandang di surga gitu. Surganya street photography gitu. Itu sih. Soalnya dari. Kenapa dibuat baru sekarang juga. Karena ya memang. Pas ada kesempatan sih. Kemudian sebenarnya awal pandemi. Sudah sempet mau bikin gitu. Sudah bikin. Awal pandemi ya. Iya. Waktu awal pandemi kan. Kita gak bisa kemana-mana gitu kan. Nah jadi. Ya udahlah gitu loh. Kulik-kulik foto lama. Gitu kan. Wah. Seru nih. Wanya kulit juga nih. Kita kumpulin. Kita. Kemas gitu kan maksudnya. Nah waktu kita kemas. Aku sempet ada satu dami. Tapi. Kurang keser. Gitu. Sudah pernah buat dami ya. Sebelumnya didami kan dulu ya. Iya. Tapi daminya gak di bawah hari ini. Gitu. Waktu itu juga. Brosing-brosing. Lihat kesana kemari. Gitu kan. Kok nemu. Satu. Makanya. Cara apa proses pembuatan ya. Namanya. Book bindingnya. Ini namanya. Japanese binding ini. Oh iya. Ini ya. Ini Japanese binding namanya. Gitu. Nah ini memang. Banyak juga digunakan di. Buku foto ya. Iya. Nah ini lebih awet daripada. Staples kan. Itu malah. Tanpa lem sama sekali. Iya. Tanpa lem ya. Jadi ini emang. Emang cantik juga jadinya. Kembali lagi nih. Untuk sequence nya. Gimana nih prosesnya. Sequence buku. Maksudnya. Editing ya. Editing ya. Ya dari layout. Lalu sekuensnya. Apa sih yang. Coba untuk disampaikan. lewat. Sekuensnya. Apa ada. Naratif. Khusus. Atau cuma tadi. Aku soal diari aja. Kalau. Kita ngomong. Secara naratifnya. Mungkin. Tidak terlalu. Naratif. Karena kan. Memang buku ini. Tidak. Tematis. Atau. Tidak ada. Sesuatu. Sangat. Dalam. Cerita. Buku ini. Bukan. Buku foto. Tidak harus. Ada naratif. Ya. Makanya kan. Aku lebih suka sebut. Visual diary. Ini. Cuman. Misalnya. Mengemas. Foto-foto ini. Dengan. Sequencing sendiri. Dan. Berdasarkan. Dari. Jadi. Aku pertama. Dari. Seberapa foto. Aku pilih. Setelah proses retouching. Terus. Selesai. Untuk buku ini. Aku coba pilih. Aku coba pilih dulu. Beberapa. Kalau misalnya. Ada yang. Sama. Atau murid. Aku. Coba anulir lah. Gitu loh. Terus. Kalau ada di. Sequencingnya. Aku coba. Ya. Intuisi aja sih. Intuisi. Dan. Lebih kayak. Kadang. Dalam satu spread. Ya. Mungkin ada satu yang kontradiktif. Ya. Tapi ada juga. Salah satu yang. Oh. Ada benang merahnya. Jadi. Aku mungkin lebih pilih ke situ sih. Untuk. Untuk. Sekensinya ya. Ya. Lagi pula kalau. Oke. Editor foto. Baranya mau. Hahaha. Tambang nih harganya. Ini. Ini editornya. Cari nih. Karena ini kan handmade nih. Ini foto foto ini handmade. Dan dibuat terbatas gitu. Nah ini. Kalau harganya. Berapa ini. Harga jual. Nanti bisa hubungi. Edo ya. Ya. Nanti bisa itu deh. Hubungi aja ya. Nanti di. Di Instagram aja. Kalau ketik Edo. Pasti muncul langsung namanya. Wah. Enggak. 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 Jadi. Bukan satu kontradiktif. Tapi kayak. Similarity ya. Similarity. 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 Jaminan gua. Similarity ya. Kalau. Kalau. Seolahnya ada berapa foto nih. Yang dibilang bubim. Aduh. Aduh. Enggak ada alaman ya. Nah itu dia. Jadi. Umbakannya gak perlu. Alaman gitu. Dibulai dari mana saja pun bisa ya. Betul. Bisa dibilang. Fotografer kapan. Setelah fotografer. Ya. Kebetulan sih. Aku juga. Karena dulu juga. Berangkat. Maksudnya. Mengenal. Fotografer bukan dari street. Oh. Dari perjalanan sih. Pertama kali sih. Dari model pasti gak? Enggak. Dari kampus sih. Dari kampus ya? Enggak. Jadi kebetulan waktu. Masih kuliah di Jakarta. Ya dapat. Eee. Kuliah fotografi. Iya. Ya belajar ini tuh semualah gitu kan. Terus. Abis itu. Kebetulan juga selalu lulus juga. Sempat di. Eee. Majalah. Ya kan. Sebagai fotografer. Untuk majalah. Masih anak-anak dulu. Oh. Pertama kali. Ini gak susok kan berarti. Iya. Jadi waktu itu ya. Waktu itu juga. Kita gak rekena kecil gitu kan. Eee. Abis itu. Terus ada juga sih talentnya. Apis juga ada gitu kan. Iya iya. Terus. Aku juga sempat di dalam majalah. Eee. Kebetulan yang kedua majalahnya malah. Traveling nih gitu loh. Gitu loh gitu. Travelingnya lumayan. Jadi. Ada moto. Oh iya. Ada moto. Eee interior. Makanan. Itu juga kebetulan aku foto semua gitu loh. Jadi. Dari situ. Setelah itu. Ya. Merjakan segitu komersial. Adalah gitu. Komersial. Gitu. Foto interior. Kemakanan. Nah. Tertarik ke street photography. Sebenernya ya. Dulu kan istilahnya. Apa ya. Mungkin belum trend sekali ya. Jalan tahun 2000. 2000an. Mungkin. Masih. Namanya. Masih belum berkibar lah ya. Belum berkibar ya. Street photography itu masih human interest mungkin. Iya. Mungkin orang istilahnya. Walaupun di luar ini gak ada yang human interest. Iya. Jadi. Eee. Dari situ. Ya mengenal foto jalanan. Gitu kan. Nah kebetulan juga. Semakin berjalannya waktu. Iya kan. Aku lihat. Kok foto di jalanan. Enggak sih gitu loh. Jadi setelah. Ada istilah street photography di Indonesia. Mulai agak tenar. Gitu kan. Ya mulai kenal. Teman-teman. Maksud. Beliau ini. Iya kan. Hahaha. Selamat pagunis. Hahaha. Nah dari situ banyak belajar lah gitu loh. Apalagi di Jogja juga banyak nih. Si fotografer yang keren-keren gitu kan. 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 Sebenarnya oke. Jadi serta aku sih. Asik sih. Masih kayak. Dan juga belajar banyak hal juga sih. Maksudnya kayak kita. Ya di jalanan gitu. Contohnya waktu akuWHAT ENGEL di는데�� di Hongkong juga juga... Kita jadi ngerasain, oh ternyata jalanan di Hongkong lebih keras daripada di Indonesia, kerasnya di bagian mana sih? Nah, itu kita bisa ngerasain atau kita bekerja cerita kalau kita udah di Sauno kan gitu maksudnya. Jadi, film-filmnya Coy Lupa itu bener tuh ya, gangster gitu ya, jengu gitu ya, kita ada terasa gitu, atmosfernya terasa ya. Bahkan tentang Hongkong yang off-lock itu kan juga walaupun tentang cinta tapi tetap aja kan kerasnya di Indonesia itu berasa sekali gitu ya. Jadi kalau memang pengen merasakan kekerasan gitu, coba nanti dibeli aja, nanti dilihat-lihat. Bener nggak sih contohnya si Edun, karena dia ngarang lagi, kita harus beli dulu buktikan gitu ya. Ya, cuman selain itu juga kita banyak belajar tentang itu sih ya, bagaimana kita berkomunikasi juga dengan orang, bagaimana kita blend jadi satu dan itu. Om itu, jadi kamu kalau mau create silikoto gurah itu harus ngomong dulu, apa, izin dulu kan? Sebenernya nggak juga sih, dalam arti nge-blend itu bukan terus aku berdekati dengan orang yang mau diputuh, nggak, nggak juga. Aku lebih dipikirkan juga yang, oke kita ambil gambar deh, tapi jangan terlalu ekstrim juga sih gitu loh, maksudnya bukan. Aku juga masih model yang introvert, bukan yang langsung das gitu kan. Nggak juga sih. Ya mungkin, nah itu juga serunya kan di situ kan, kita di kutubur itu nggak ada patokan di mana, kamu potret di situ itu kamu harus begini nih gitu loh. Kamu harus... Ya, gitu loh. Ketigaan yang satu, dua, 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 dua. Ya nggak ada cara yang cakep nih, gini. Boleh apa aja boleh, di jalanan tuh. Ya, gitu. Contohnya, brisong aja, modret nggak pernah jauh-jauh dia. Iya, karena dia pakai 50mm kan. Duh, iya. Tidak sama William Klinik, dia berani protok. Makanya fotonya kan beda banget. Nggak ada fotonya yang blesong yang... Iya. Orang langsung... Iya. Ber... apa, ekspresif di depannya dia kan. Nggak ada salah satu. Jujurnya aja kan, kutubur fotonya yang nuyor kan kesurupan kan. Gayanya juga kesurupan gitu. Oke, kalau... Ada nggak sih? Untuk yang baru, memulai memotri jalan tuh. Tipsnya apa sih yang paling gampang gitu. Untuk dilakukan gitu. Jangan yang sulit-sulit ya. Misalnya, buat tripod kan ada tuh. Tripodnya buat tripod kan ada tuh. Atau, melakai, nsatele kan harus bilang ya mah. Kan ada tips tips gitu tuh. Atau, street foto berapi, bawah, apa namanya tuh. Model rilis kan repot. Apa tuh yang bisa dilakukan saat ini juga lah. Orang ngeleng-ngeleng langsung, oh ya gue mau ke jalan. Ngopret. Sebenernya sih, ya mungkin... Mungkin pasti kita akan... Ini misalnya kita juga proses ya. Proses. Proses dalam arti, kita nggak bisa langsung terjun ke jalanan. Terus langsung jadi bisa bikin foto bagus gitu kan. Atau bagaimana. Atau kita fotonya bisa, kadang putih, penang lomba. Atau bagaimana gitu. Kita nggak bisa bilang seperti itu juga sih. Jadi, tipsnya ya mungkin ya. Coba jalanin dulu deh. Misalnya ya. Dalam arti, coba. Ya mungkin ada sih di luar sana. Ada tips-tips yang mungkin secara... Secara apa ya. Teknis. Teknis. Bisa dijabarkan gitu. Tapi kalau aku boleh lihat... Loni Rejons pernah buat katatan gitu. Ya. Kalau kejalanan misalkan... Ya, shutter speaker 1 per 250. Jangan kebanyakan mencet shutter gitu kan. Ya. Ya. Kalau satunya sih gitu. Nah, uniknya di situ sih. Mistris fotografer ini kan kita... Nantinya kalau kita sudah menjalani mistris fotografer ini. Kita jadi akan tahu. Oh. Kita ini... Strip fotografer yang seperti ini. Oh. Oh gitu. Kita dulu pasti akan beda. Ya. Ya beda sih fotonya. Cara kita... Hasil karyanya juga pasti beda. Gitu loh. Walaupun mungkin satu kiblat nih misalnya. Contohnya... Kalau aku... Kiblat ke Alex Webb nih misalnya. Gitu kan. Yang warnanya tuh... M9 banget kan. Alex apa tuh M9 ya? Ya. Betulah juga. Nah terus... Tapi kan... Oke aku... Kiblatnya di situ gitu kan. Nah kalau aku di situ juga. Dulu memang awal-awal... Bener-bener lebih tertarik. Strip. Awalnya sih aku... Kebetulan. Jadi pas... Jadi kebetulan nih pas... Pas ke Thailand kalau nggak salah. Di Phuket. Mantan Youtube nih. Gitu loh. Mantan Youtube. Naat handphone. Oh ada Alex Webb yang di... Oh Korea. Oh Korea. Bener. Dari situ aku bener-bener mau like. Das gitu. Dia masuk ke gandang loh tapi. Iya. Gak ke jalanan kayak gini kan. Sebelumnya... Aku lihat fotonya Alex di... Magnum. Di webnya Magnum. Aku tertarik sangat. Oh gitu loh. Pas ini fotonya begini-begini doang gitu. Tapi setelah liat dari video itu... Oh ternyata dia ada maksudnya ya. Kenapa dia bikin seperti ini. Bagaimana dia approach juga gitu loh. Dia juga bukan modal yang provoke. Iya. Berarti seperti tidak. Justru mana dia juga banyak menghindar. Si Alex itu. Nah. Tapi. Walaupun aku misalnya favoritnya adalah Alex Webb. Tapi juga aku nggak akan jadi seperti Alex Webb. Pasti kan gitu. Tapi prosesnya aja gitu. Kenapa aku pedalami sih gitu. Dan juga belajar dari fotografi-fotografi yang lain gitu ya. Ya karena garis tangan orang kayaknya beda ya. Alex Webb itu kan manusia untuk keberuntungan ya. Seperti tinggal ya. Foto-fotonya itu kakak dia sih dia. Itu dia. Jalanan adalah buruan terbaik berarti ya. Kalau saya simpulkan ya. Gimana? Jalanan adalah buruan terbaik lah. Ya kalau proses ya. Betul. Jadi ngomongin Alex Webb. Itu favorit ya. Di luar. Ya salah satu. Ya salah satu. Sekarang kalau di Indonesia. Sudah dari fotografer yang cooperated apa? Ini kan antagonis nih. Jadi. Mungkin kalau kayak mengkritisi. Emang. Karena mungkin. Street photography Indonesia juga. Ter. Apa ya. Terbentuk. Karena juga kayak ada doktrin ter-doktrin tentu ya gitu. Jadi. Kalau menurut aku sih. Jadi harus begini. Atau harus begini. Gini-gini ya. Ya. Bahkan ada kejadian yang kapan hari. Eee. Ada lomba street yang. Tiba-tiba Mongolnya. Hasilnya yang. Di luar street photography kayak gitu tuh. Iya iya. Itu kan juga. Nama fotografinya kan juga kecat kan gitu loh. Maksudnya. Padahal. Aduh. Sayang. Sangat disayangnya tuh hal-hal seperti itu sih. Ya gitu lah. Oke. Setelah malah. Eee. Belum banyak. Oke. Yang. Berani sih. Mungkin berani mengungkatkan. Atau mau ptc. Oke. Foto street yang ada di Indonesia sih. Jangan. Jangan. Karena tukang ayamnya sudah mau tutup. Oke. Akan kita tutup. Eee. Apa nih. Kebincangan. Saat ini. Oke. Tunggu kami di episode- episode berikutnya. Apa nih. Salom. Hahaha. Jauh. Salom aja ya. Oke. Oke. Eee. Kita lanjut ngomongin. Soal. Kamera. Warna-warnanya. Menyakkan. Ada. Kodakrom ya. Emang. Alex banget. Jangan lupa kita lihat. Aduh. Ini. Kalau lihat tuh. Contonya ya. Langsung terbalik. Warna-warna begini ya. Ada ya. Warna-warna kontras. Tempat begini. Ini. Ini yang pas. Nah ini lanjut gualan. Kalau di Hong Kong lebih begini ya. Warnanya ya. Apa. Mendukung lah. Menggunakan. Apa ini. Kamera apa. Apa. Kebetulan pakai. Leica M9 sama Leica TL2. Tapi banyak. Tapi banyak. M9. M9 ya. Ini karena sensornya. CCD itu. Apa ya. Kalau dipungkiri. Warna dari CCD emang beda sih ya. Sebenarnya kamera. Kamera saat ini sudah bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Daripada. M9. Tapi. M9 ini memang. Kita punya keunikan sendiri sih ya. Ya. Tah. Ramuhannya bagaimana. Gitu kan. Dan CCD itu. Aku jadi keinget juga sih. Zaman dulu masih punya. Nikon ke-70. Oh iya. Oh iya. Tahunnya kan mirip-mirip. Benar benar. Walaupun mungkin ramuhan endingnya. Nikon punya sendiri. Ika punya sendiri gitu. Tapi ya. Ehm. Atau juga. Kebetulan juga. Suka color. Gitu kan lebih. Gak pernah motret putih ya. Pernah sih. Zaman dulu masih. Mungkin percaya. Bawah. Enggak. Dulu kan seri foto gini. Bayangkan sebagai hitam putih gitu. Sekarang era nya. Berwarna ya. Dulu. Dulu. Justru malah. Istilahnya. Waktu kalau motret. Human interest. Atau motret orang begitu. Itu. Pasti bewein. Karena. Istilahnya. Kayak apa. Pakem nya tuh kayaknya. Ada soul nya gitu loh. Kalau bewe gitu kan. Tapi penjalannya waktu. Iya. Dan sebetulnya juga. Kalau itu juga. Bukan. Ngungguin Alex Webb ya. Cuman kebetulan. Aku lihat ya. Waktu itu. Pelajar ditanya. Kenapa sih. Kenapa. Kenapa kan malah dia bergeser ke warna. Gitu. Karena memang. Di warna itu. Bukan tidak punya soul. Tapi. Justru di warna itu. Kita. Banyak hal yang lebih. Informasinya lebih. Lebih. Lebih kaya kan. Jadi. Apalagi di siti foto jalanan kan. Iya. Kita bisa bercerita. Bahkan bisa bercerita. Yang kan kalau cuma itu hitam putih. Mungkin hanya bercerita dari gestur. Tekstur. Kalau orang bilang soul nya. Itu mungkin ber soul. Tapi. Tetap. Bagaimanapun juga. Warna juga. Lebih kaya kan. Gitu. Tapi udah pernah lihat. Ini kan. Hitam putihnya. Trend Park. Itu kan. Itu kan. Itu kan. Itu kan. Itu kan. Itu kan. Itu unik. Di street photography. Yang kita bilang kan. Jadi. Di street photography. Pada akhirnya. Gitu kan. Nanti. Fotografer kan. Masing-masing. Kita gak akan punya. Kiri kas masing-masing. Kita gak bisa bilang bahwa. Walaupun kita punya hidrat. Si A. Gitu kan. Nanti kita akan menjadi si A. Gitu kan. 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 Itu Like. Gitu. Gitu kan. Marih-marih ya. Gitu kan kan. dan bisnis gitu loh, kotor-kotor mereka tuh bisnis gak tau ya kalo di Solo itu ada pengaruh apa sih yang mereka bisa melakukan seperti itu mungkin Magelang mempengaruhi Edo juga ya bisa jadi membuat seperti ini ya gak? kota dimana kamu tinggal mempengaruhi kamu motretnya kalau menurut Edo gimana? sebenernya sih ya terakhir-terakhir kan aku juga mulai mengenal lebih pengenalan terutama di laut dalam hati jadi Magelang bukan cuma pelenteng doang, motor pelenteng gitu ya sama Al-Nalon gitu ya tidak patah gitu kan ya ya sebenernya sih ada juga sih yang beberapa terakhir ini kan juga motret Magelang karena gak bisa kemalaman juga ya coba mengenal deh kalo ada orang bilang, wah pokoknya kalo mau motet shift paling bagus ya Jakarta Jogja, Kota Besar gitu kan Surabaya atau mana gitu kan ya atau Medan atau lain-lain gitu ya Makassar itu Makassar cahayanya tuh hangat sekali udah kalo mau foto kayak Alex Wave ya itu di Makassar kalo menurut saya saya aja kebetulan berubah jadi Alex Wave saya berubah tuh kalo memotret di Makassar, di Jogja beda, Jakarta beda jadi kalau itu mau mengaruhi bagaimana kita memotret kalo menurut saya kalo ngomongin tadi kayak karakter kota nih justru kalo aku pribadi aku malah melihat yang istilahnya bisa mirip kayak Alex Wave itu malah kita lebih ke timur lagi oh iya, karena mataharinya kan di Ambon atau di Papua Ramasurya kan ada tuh fotonya yang di di judulnya siapa itu? Salgado terpengaruh tapi foto-fotonya tidak ya gayanya tadi tuh Alex so banget ya hijau, merah iya, kenapa aku bilang begitu? karena aku teringat fotonya Alex yang di Haiti yang bukunya yang di Karibik foto-fotonya bayangin aja foto-fotonya dia di Karibia itu kalo kita istilahnya kita bisa pindahkan nih ke Indonesia nih aku rasa paling tepat itu di Indonesia Timur tadi M9 ya karena emang sesuai lah dengan apa yang di secara ekstetik visualnya tuh gitu lah yang ingin dimaui kan ya menangkap ya kebetulan juga juga pake M9 aku juga suka naruhi spider-nya kan oh iya itu kalo naruhi spider-nya hubungannya sama street photography ada gak karena ini aja dulu bresong pake gitu rata-rata street photographer ada tapi kalo Martin Parr kan beda-beda pake Mamiah Martin Parr malah pake Canon dia Canon pake plus Martin Parr ada Canon juga digital digital nattu bahkan dia pake tele ya ngomongin tele kan kita kalo ngomongin tenis kan ada yang bilang wah kamu di fotografi kamu pake lensa yang di bawah terlalu berani mendekat ke orang atau bagaimana terus justru kayak Martin Parr tuh pake lensa Zoom dia kenapa seperti ini? karena Martin Parr udah tau sih menurut aku sih di jalannya waktu dia udah ngerti oh aku harus premis iya 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 aku sih gak suka sih karyanya yang pake Zoom tele itu yang di England malah masalah aku lebih suka Martin Parr yang apa? yang tentang turis itu oh iya iya sama yang bukunya yang di pantai apa? yang di pantai itu yang motelnya di pantai kita pake format itu kan? sudah lebih 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 lama maksudnya lebih lama menjalani fotografi dan kristri fotografi ini makin lama kan kita juga makin tau kan toolnya kita mau pake apa sih gitu kenapa? misalnya saya bisa bilang alasannya begini-begini karena itu sudah berdasarkan bukan hanya sekedar karena aku bukan ambasador kan tapi memang kita ambasador dengar M9 M11 ditunggu oke sebenernya sih juga karena feelnya sih feelnya memang emang enak ya? iya feelnya memang yang pakai racefinder kebetulan juga M9 berasa analognya masih berasa walaupun itu digital kan tapi kita masih ngintip secara manual kita fokusing masih secara manual terus tone nya juga itu tapi aku rasa feelnya itu masih masih berasa analognya ada juga sih yang racefinder jadi if the hybrid aku nyoba walaupun itu sangat dibantu dengan ini kan suka ngomong tenis ya tapi feelnya tetap beda kenapa-kenapa feelnya itu keseruannya itu disitu kalau sorry kalau pake SLR kan apa yang kita lihat di lensa kan ya orang sebenarnya apa yang kita lihat di dunia iya kan iya kan iya kan tapi kita tau orang mau lewat dimana kita langsung cepat kan di luar kita gitu gak sih? itu kata ini Joel iya tapi kalau aku pribadi sih aku gak bilang gitu karena aku pake respirator aku ngintip oh tetap satu ya iya aku ngintipnya pake mata kiri jadi istrinya mata kananku kan ketutup iya iya baru try jadi aku belajar itu pake mata kananku nah tapi aku rasakan frame slider itu seserunya adalah kadang kan kita framing di lensa slider itu oh kita bayangin akan framing seperti ini iya tapi di lensa slider itu punya kejutan iya iya oh gini sih iya iya itu serunya sih lainnya itu gak asus ratus yang pasti akan muncul di frame foto kan iya ini kita ngomongin tenisnya iya 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 los iya 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 Terima kasih.